Ibunda Tegar Rafi Sanjaya Sri begitu kecewa mengetahui anaknya yang disekolahkan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta jadi tersangka yang menewaskan juniornya bernama Putu Satria Ananta Rustika Putu tewas di STIP Jakarta usai dianiaya oleh Tegar seniornya di kampus pada Jumat 3 Mei 2024 Ibunda Tegar langsung tak sadarkan diri begitu mengetahui anaknya harus tersangkut hukum lantaran telah membuat nyawa juniornya di kampus itu melayang hal ini diungkap oleh paman tersangka Tegar Triyono yang langsung menghubungi Sri ketika Tegar berurusan dengan polisi Triyono mengungkap Sri sangat kecewa dan terpukul dengan kelakuan Tegar yang tega menganiaya Putu sampai tewas sebab untuk bisa menyekolahkan Tegar di STIP Sri harus banting tulang bekerja dari pagi sampai malam hari Triyono pun menyampaikan kalimat yang terucap dari Bibir Sri sesaat mengetahui perbuatan anaknya tersebut ia pun mengaku tak percaya bahwa Tegar bisa melakukan perbuatan kejis seperti itu sebagai informasi Tegar ditetapkan sebagai tersangka dengan ceratan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat atas perbuatannya Tegar terancam hukuman 15 tahun penjara ikuti terus berita aktual lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia